Selain head terminal, kabel penyalur atau penghantar penangkal ketir merupakan komponen yang utama dalam rangkaian penangkal ketir. Jenis kabel penghantar antara lain yang pertama adalah kabel NJY. Kabel NJY memiliki dua buah isolator. Hal ini bisa dilihat dari kode YY yang terlihat pada kabel. Isolator pada kabel berfungsi melindungi dari induksi dan loncatan arus antara inti kabel dengan material yang lain. Dengan adanya dua buah isolator, maka induksi dan loncatan dapat diredam dengan sangat kecil hingga nyaris tidak terjadi. Ukuran yang biasa digunakan dalam sistem instalasi penangkal ketir yaitu 50mm, 70mm, 90mm, hingga 120mm. Yang kedua ada kabel NJY. Karakteristik kabel NJY ialah memiliki satu buah isolator sesuai dengan kode YY yang tercantum pada kabel. Isolator pada kabel ini memiliki fungsi yang sama dengan kabel NJY. Ukuran yang biasa digunakan dalam suatu sistem instalasi penangkal ketir yaitu ukuran luas penampang 50mm, 70mm, 90mm, hingga 120mm. Yang ketiga ada kabel koaksial. Karakteristik kabel koaksial ialah memiliki banyak isolator. Konduktor inti kabel koaksial terdapat dua buah yang masing-masing memiliki luas penampang 35mm. Untuk ukuran kabel koaksial pada umumnya adalah 2x35mm. Kabel ini termasuk jenis kabel penghantar penurunan dengan spesifikasi yang tinggi serta kualitasnya terbaik di antara jenis kabel penghantar penurunan lainnya. Dan yang terakhir ada kabel BC. Kabel BC tidak memiliki isolator atau pelanjang. Jenis kabel ini hanya terdiri dari inti kabel yang disebut bare core. Kabel BC sering digunakan pada penghantar penurunan instalasi penangkal ketir konvensional. Hal ini dikarenakan kabel BC dengan ukuran 50mm lebih ekonomis dan telah memenuhi standarisasi minimum dari penghantar penurunan instalasi penangkal ketir.